kembali lagi cuy di channel gua channel Iksan aks cuy Oke cuy kali ini gua bakalan unboxing sesuai janji gua itu unboxing eh apa sih kandang kucing seharga sekitar 40 jutaan ya ini kandang kucing kok bisa mau gini kalian langsung aja lihat video ini lanjut Oke guys kalian langsung aja bisa lihat kandang kucingnya di bawah ini set kalian bisa lihat nah ini dia cuy kandang kucing hutan gua bisa sama kucing domestik sih ya di sini sih di ini di belakang kandangnya ini ada kayak apa itu tuh bunga eh bunga it apa sih buah naga buat apa sih Iya ya tumbuhan buah naga kayak gitu nah disini bel kondisinya gini ya belakangnya ini ada eh apa sih gasbok ini ada empat set di sini ini yang bolong-bolong ruang udara kayak rumah ya cuy ya ini pipa air rucika eh rucika ini para alam biasa sih kita langsung aja lihat kesananya ya Oke ini adalah kandang kucingnya ini di dalamnya ini ada kucing saya lihat kalian Oke kalian udah lihat ini adalah pipa air ini air ada ya di di atasnya itu ada kayak apa sih kita lihatin ada box air Oh sih namanya tuh gua lupa sih torrent 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 di di atas ada torrent itu dua kita langsung aja ke atas kalian kalau penasaran langsung kita ke atas oke cuy oke cuy sekarang gua udah di atas cuy jadi di atasnya tuh kayak gini nih dicor kayak gini cuy bisa lihat kayak gini ya torrent air ini ini torrent air buat kebawah ada dua ya di sini cuy kalian bisa lihat ada dua ini torrent airnya ke bawah ya buat mandi kucing bisa minum kucing buat nyebor juga bisa cuy ini di atasnya ya gua ini ini dicor cuy Oke kita langsung aja ke kandang kucingnya Oke cuy sekarang gua ada di depan pintu kandang kucingnya pintunya itu sangat sederhana menurut ini kelas viv banget ini buat temboknya merah itu dicor atasnya gila ya gila cuy mahal banget cuy ini pintunya sangat sederhana cuy karena eh dari kayu ya Gak ada lagi ya cuy pintunya ya udah dari kayu kayak gini aja pas pas sana gapapa langsung aja buka dan ini kuncinya wuh keren banget ini kelas viv banget ini buat bukanya Iya dan ini adalah kandang kucing hutan gua dan domestik sebenarnya di sini ada kandang burung juga Oke kita tutup dulu bentar ininya kita tutup Oke cuy sekarang kita udah ada di kandang kucing kucingnya keren banget cuy hahaha harganya 40 juta lebih kayaknya ya ini kita kenal dulu ya kita kesana dulu dah dan ini adalah eh kandang kucingnya kan bisa lihat ini lantainya sih masih pakai tanah ya belum dipasangin keramik atau apa gitu kita kedalam dulu kesini nah disini ada Bimo ada kucing hutan baru gua di sini sih eh ada air juga sih buat air ada kalian bisa lihat kucing gua nih bisa ke atas jadi kucing tuh belajar manjat lah ganja gila ya belajar manjat ke sini coy Iya cuy kita langsung aja sini ini gua pakai lampu ha ini ya kamera ya nggak papa dah padahal ada lampu ini sini ada tempat air ini ini buat apa aja ini kayak tempat-tempat ini apa nggak jelas gitu buat rongsok kayaknya ada ada kayak karung kayak gini ada raket juga anjay ini adalah tempat mandi kucing hutan kenapa bisa mandi di sini karena ini bisa di-lock sih ya ini bisa di-lock terus kita ini airnya sampai penuh bisa terus suruh mandi kucingnya kesini wih gila ya keren banget coy hehehe hehehe oke kita matiin dulu kita kesini coy nih apa-apa nih ada timbangan nih disini buat main timbang-timbangan kali ya kucing gua ini adalah aduh tadi abis ini tadi makanan kucingnya disini ada daging-daging kayak gitu lah teleponnya aduh ada kaca nih skip ah di sini sih ada eh untuk apa sih lampu ya ini stop kontaknya nih kalau kita nih kalau kita gini nih colok-colok ini nyetrum coy hehehe oke hidup ini lampunya kalau malam-malam sih cuma dihidupin cuman yang ini kenapa kalau misalkan tempat tidurnya itu bukan di sini karena kucing hutan itu kan kalau di hutan nggak mungkin ada lampu ya hehehe oke kita ini dulu oke guys dan ini adalah ruangan terakhir ruangan yang selalu dipakai tempat tidur Anya Bimo terus kucing hutan baru gua di sini coy di sini nih ini ada kasur empuk ini kalau misalkan gua ini ini ada saya akhirnya suka dimainin ya ini ada WC ya cuy aduh ini sebenarnya ini kandang ini sebenarnya harga 40 juta ini adalah dapur yang belum jadi ya cuy ya kalian jangan salah paham dulu wah sombong nih si abang nih kandang 40 juta ini di atasnya juga dicor ya kalian bisa lihat dicor ini dicor dicor belum di halusin temboknya dan gitu doang sih enggak 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 banyak-banyak amat unboxing apa nih ini review ya bukan unboxingnya sama-sama aja sih re unboxing sekaligus review juga dan pokoknya ini adalah wow amazing 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 mungkin rada agak jelas juga gua ngomong di sini ada nah kan buat tempat mainnya itu enak banget di sini aja sama bimo sama kucing hutan baru bisa main cuy dan tiap pagi ya tiap pagi kita selalu apa sih namanya tuh emm jemurin oke enggak di sini enggak di sini terus-terusan nah ini ada kandang kandang ini buat ini sih buat bisa buat jemur kucing kecil soalnya kucing kecil suka bukannya ngejemur ya kalau di kedepan itu malah main ya duduk di tempat yang enggak panas atau enggak ada matahari jadi kita kandangin aja jemurinya kalau yang gede sih udah biasa ya ngejemur sendiri gitu sih kalian bisa lihat nih kandangnya pokoknya aduh gua ngomong apalagi ya di sini dingin banget coy dingin sekaligus anget juga tuannya pokoknya kalau ee itu kucingnya disininya udah ada pasir ya karena ini bukan kamik ini pasir coy tanah-tanah ini coy oke mungkin sekian dulu dari gua ini sebenarnya ini pintunya ya pintu untuk kandangnya cuman nggak ada engselnya yang bagus ya udah pakai pintu kayu kayak gitu aja mungkin sekian dulu dari gua jangan lupa like comment dan subscribe channel ini aduh pokoknya ini kandang seharga 40 juta ini gua bukannya sombong ini adalah dapur yang belum jadi ya dapur baru yang belum jadi jadi gue jadiin kandang kucing aja coy oke jadiin kandang kucing aja sama gua coy jadi nggak apa-apa oke jangan lupa juga lah pokoknya like comment dan subscribe channel ini oh ya gitu dah nah ini ini pokoknya ini ini adalah gas box untuk pencahayaan ya oke capek gue ngomong thank you banget yang udah nonton nggak skip skip keren kali yang keren kan sihirnya kan sihirnya